Indahnya hujan meteor 2023. Penasaran kenapa bisa puncak hujan meteor perseit terjadi pada langit Turki dan Hungaria Ahad 13 Agustus 2023? Sebelumnya, penampakan hujan meteor yang cukup panjang di Melbourne, Australia. Dan, pada minggu malam juga terlihat lama di India dan sejumlah kota di Sumatera. Kepala Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Emanuel Sungging menerangkan, hujan meteor perseit merupakan fenomena yang sepanjang tahun ada. Hujan meteor perseit terjadi kalau bumi mengelilingi matahari dan seringkali melewati wilayah debu kosmis dalam tata surya. Hujan meteor yang muncul tampak memancar dari satu titik langit di rahasi bintang perseus sehingga fenomena ini disebut hujan meteor perseit. Warga bumi akan kembali disuguhkan dengan fenomena alam yaitu hujan meteor perseit yang diprediksi akan terjadi pada 12 Agustus dan 13 Agustus 2023. Indonesia termasuk di antara negara yang bisa menyaksikan momen hujan meteor tersebut, setelah Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, mengonfirmasi hal tersebut. Kandungan Meteor Tentu banyak pula yang penasaran. Sebenarnya, meteor ini terdiri dari kandungan apa saja. Dikutip dari laman NASA, GOV, meteor secara tradisional dibagi menjadi tiga kategori besar. Satu, meteorit berbatu adalah batuan, terutama terdiri dari mineral silikat. Dua, meteorit besi yang sebagian besar terdiri dari logam besi nikel. Tiga, meteorit berbatu besi yang mengandung material logam dan batuan dalam jumlah besar. Struktur meteor Skema klasifikasi modern membagi meteorit menjadi beberapa kelompok sesuai dengan struktur, komposisi kimia dan isotop serta mineraloginya. Hujan meteor perseit berasal dari awan puing yang tertinggal di tata surya bagian dalam, dari komet 109P Swift-Tutley, yang dikenal sebagai komet Swift-Tutley. Kumpulan debu, es, batu, dan bahan organik gelap sepanjang 16 mil atau 26 kilometer, komet ini mengorbit matahari dengan kecepatan 93.600 miler jam. Meski bergerak dengan kecepatan 60 kali lebih besar dari kecepatan tertinggi jet tempuh di bumi, komet Swift-Tutley membutuhkan waktu 133 tahun untuk mengorbit matahari sepenuhnya. Ketika komet mendekati matahari, radiasi dari matahari memanaskannya dan membuat es padat menjadi gas, atau menyublim. Ketika gas ini keluar dari komet, ia menerbangkan pecahan es, debu, dan batu. Selanjutnya sisa-sisa tersebut tertinggal di sekitar matahari sebagai awan puing berpasir, menciptakan material komet di sekitar bumi. Sumber, NASA, Gov. Liputan6.com Editor, Deddy Swada